Dalam perhitungan kami, dalam tabulasi kami, perolehan P3 adalah sebagai berikut yang saya jelaskan pada dekan-dekan media. Di tingkat kebuatan kota, perolehan suara P3 adalah 8.060.774 suara. Kemudian di tingkat nasional, perolehan P3 adalah 6.343.868 dengan suara persentase yaitu 4,17 persen. Dan perolehan 12 kursi di DPR RI, hasil perolehan suara ini berbeda dengan tabulasi KPU yaitu sebesar 5.850.8777 suara dengan persentase 3,87 persen dan dengan peroleh kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU di masing-masing tabel, yaitu 12 kursi di DPR RI. Perbedaan ini tentu merugikan seluruh pemilih P3 yang telah memberikan mandat keterwakilannya di parmen. Dan perbedaan ini mengakibatkan hilangnya aspirasi dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Dan hal itulah yang mendasari P3 memperjuangkan keadilan untuk merebut suara yang hilang melalui Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yaitu tidak kalau melanjutkan pemeriksaan atas perkara-perkara yang diajukan oleh Partai Pesatuan Bangunan dalam hal yang terkait dengan Parlementi Preskut dimana di atas saya sampaikan bahwa perolehan suara Partai Pesatuan Bangunan menurut versi tabulasi kami adalah Rp6.343.868 dan menurut KPU adalah yang tadi saya sampaikan Rp5.858.777 tentu saya kecewa bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan sekomprehensi ini terhadap kami berkwajiban untuk menjaga dan memperjuangkan itu karena ini adalah amanah yang patut untuk terus kami perjuangkan sampai ke titik akhir karena ini adalah suara rakyat sebagai PLT Ketua Umum saya akan mempertanggungjawabkan saya akan terus berjuang melalui jalur konstitusi hukum dan politik menanggapi persoalan MK sebagaimana yang kita harapkan itu ternyata jauh dari ekspektasi kita yang kita harapkan maka kita akan berkonsentrasi dulu untuk mengawal perjuangan yang berikutnya dan ini penting sekali karena jangan sampai nanti konstituen atau rakyat itu kemudian nanti kejalanan karena akibat aspirasinya tidak tersalurkan apalagi rakyat yang sudah memberikan mandat penuh capek-capek dan menggunakan biaya negara yang cukup besar di dalam pemilihan umum ini nah kemudian ini tidak tersalurkan hanya karena kemudian ini ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya adalah masih debatable saya katakan debatable apa karena saya ingin menjelaskan berikan-ikan semua jujur patah pesatuan bangunan agak menengarai sedikit dalam tanda kutip bahwa seperti ada yang sistem yang memang terjadi membatasi bahwa setiap P3 akan muncul sampai pada titik-titik batas itu maka itu pasti kandas contohnya misalnya ketika dulu sistem sistem sifat di KPU kemudian juga dari apa yang ditampilkan pada publik itu ketika P3 dalam posisi 4% lebih maka sifat itu menjadi error dan mati jadi seperti ada sistem yang tidak mau kalau ada P3 yang muncul ini patut saya pertanyakan nanti patut saya uraikan karena menguraikan ini sesungguhnya itu adalah di KPU ya itu melalui pembuka di Mahkamah Konstitusi melalui pembuktian nah karena sayangnya belum sampai ke pembuktian kemudian EMK sudah ngelok lagi bahwa ini atas bugatan keunturan P3 itu dilanjutkan ya berarti ini sepertinya ada sistem-sistem yang memang membatasi ngelok bahwa nanti apapun P3 ini memang sepertinya dibatasi untuk tidak muncul dari batas-batas yang sudah dilakukan melalui saya enggak apa sistem atau apa ini kan perlu kajian secara kompresif ya dan ini menyantar persoalan dan sebenarnya banyak juga ahli IT yang sudah menyampaikan hal-hal itu bahwa agak mencurigai tentang keadaan IT yang digunakan oleh KPU dan lain sebagainya kemudian pada akhirnya itu dilakukan perhitungan secara manual tetapnya ternyata perhitungan secara manual itu juga masih terdapat perbedaan yang signifikan antara P3 dan KPU dan itu ruangnya memang ada di Mahkamah Konstitusi nah sayangnya begitu di Mahkamah Konstitusi juga tidak dilakukan lagi pemeriksaan secara komprehensif yaitu sampai pada tingkat pembuktian kami sudah menyiapkan bukti-bukti tetapi memang dengan segala keterbatasan jadi tadi Alihukum menyatakan bahwa agak aneh agak ironis jadi setiap pembuktian itu adalah proses terjadi di pemeriksaan bukan pada administrasi karena setiap peradilan itu melakukan prosedur untuk persidangan itu adalah melalui pembuktian administrasi pemeriksaan dan mana kala itu sudah terlengkap maka dilanjutkan pada proses pembuktian jadi bukti itu didiskusikan dan diperiksa di forum pemeriksaan dalam peradilan tapi bukti itu bukan dalam forum pemeriksaan administrasi jadi ini P3 itu atas pembuktian selisihnya menurut versi P3 itu adalah 4,17% jumlahnya adalah 6.300.000 kemudian versi KPU adalah 5.800.000 itu tidak sampai pada tingkat pembuktian sudah dihentikan oleh mahkamah konstitusi nah ini yang saya bilang ini harus saya pertanggung jawabkan ya melalui perjuangan perjuangan berikutnya baik melalui politik maupun melalui hukum